Minasang, konnichiwa Yup, ketemu lagi sama aku, Dona Muramatsu Vlogger depan yang paling kece Hari ini aku mau bikin cemilan Cemilan dari coklat Tapi ada dalamnya kurma Jadi coklat isi kurma gitu ya Aku beberapa hari kemarin Kemarin kalo gak salah ngeliat resep itu Wah kayaknya asik banget nih buat cemilan gitu kan Jadi ini pas banget banget Rekomen banget buat kalian yang istilahnya gak mau ribet bikin cemilan Yang gak pake ribet yang harus dikukus Harus diopener, harus diapa-apain Enggak, gak pake cem Bahan-bahan juga gampang Dan mungkin beberapa kalian juga udah tau caranya Ada juga mungkin yang belum tau Nah yang belum tau, mendingan kita nonton aja yuk Aku cara bikin Judulnya aku apa ya enaknya Kurma isi Bukan Apa ya namanya enaknya Coklat itu judulnya Coklat isi kurma Antara aja deh Aku namanya nanti pas udah ngedit Nanti aku tiba-tiba menemukan ilham Kameraku Pokoknya Caranya gampang Ini dia bahan-bahannya Yap, ini dia bahan-bahannya Dan kebetulan aku kemarin juga kan dapet dari subscriber aku Ya kan Kurma yang dateng ke Jepang Dari Novi Firenz Kalau gak salah Ini kurmanya ada udah makan Dan ada beberapa lagi Dan kita bikin Coklat Oke Dan ada Ini kacang Apa Kacang almond ya Tuh Mau kacang almond kek Mau kacang tanah kek Yang penting dihancurin kayak gini Lalu ada Coklat nutella Pokoknya gak nutella juga gak apa-apa Yang penting coklat hazelnut Oke Hazelnut kayak gitu nih Coklat kayak gini Nah aku kebetulan pakenya coklat nutella Seperti itu Ini dia Terus Coklat Ini Coklat Yang masih keras Nanti kita encerin Juga Lalu Biarlah peralatan-peralatan kayak gitu Oke Untuk pertamanya Sekarang kita let's Cooking Pertama itu Kita Buka Apa Kurma Usahakan kita belah dua Tapi jangan terputus Dibuang bijinya aja Eh bijinya ada tuh Bijinya aja coy Tuh Dibuka ininya Dan bijinya aja dibuang Eh dibuang Seperti itu ya Tuh Simpen dulu Ini ada yang kecil juga Yang kecil gak usah kita pilih yang bagus-bagus Yang kecil nanti kita bikin Eh kita makan aja I got no rules I count'em Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sudah Susah ya mukanya tuh Ada yang kadang-kadang Susah gitu nanti ditutup lagi kan Ini segini dulu Ini bijinya terserah kalian mau nanem Kalian nunggu Sekarang kita ini dulu Nutellanya dulu Kita kasih air panas Lalu dimasukin ke plastik yang segitiga itu Nah ini Coklat nanti ini dimasukin ke rumah ini Oke selama itu kita Ini air panas siapin Coklat Disiniin ya Tuh seperti itu coklatnya Bikin cair Tunggu cair dulu yang ini Sekarang kita ngurus yang Nutella dulu nih Karena ini plastiknya Kayaknya gede banget ya Kita potong aja Panasnya Ya Allah Coklat ini ke plastik Ini nih Kekerjaannya tuh begini Gak enaknya Masukin ini nih Aku paling susah banget deh Gak Kita tetap pencet Pencet Kita potong sedikit Saya kecil Ini kita isi Yang tadi kurma udah dibelah ini Kita isi coklat hajelat ini Seperti ini Ini kecilan coy Lama banget masuk ini Mana tuh tadi Ini Yang mana tadi ya coklatnya Ini Oke Udah Terus kita tutup lagi Tutup Kita simpen di Yang ini dulu Tunggu coklat yang ini meleleh Masukin lagi Sampai coklatnya habis Sampai coklatnya habis Sampai coklatnya habis Ini masih ada sisa sedikit Kita gabungin ke coklat yang ini Sekarang kita urus adonan ini Setelah encer Kita cemprungin Kurma tadi ke sini Cemprungin ke sini Seperti ini Selama ini Kita taburin Ini Tadi Kita Setelah Oke U Sampai Bikini Saya Pakai precisa plantong Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sayang dari daripada dibuangkan kita akal-akal okana tambahin di coklatnya sendiri ayah tambahin ini ini doang ya buat makana ini ini aja nih pakai tangan pelu-pelu-pelu-pelu-pelu-pelu ya Allah aku masih ada kacang sebenarnya tadi beli lagi mahal mahal banyak wanget udah terkatai loh kita masukin kulkas sampai dia mengeras nah ini dia udah agak keras udah keras disimpan di kulkas hasilnya ini dia tadi aku makan satu udah itu enak banget sumpah ini dia tuh ya kan jadi kalo makanan coklat ini disini kan lagi musim panas banget ya jadi apa ya walaupun coklat masak ataupun coklat yang bukan buat masak itu tetep aja pasti melelehnya cepet juga sih jadi makanan coklat emang pasti lebih baik simpennya di kulkas ya gak? mungkin di luar gitu saatnya kita hias pake ini kita simpen pake kertas ini gitu oke Ini dia hasilnya cantik kan Cantik banget ya Allah Kita potong dulu say Baru kita cobain rasanya Sekarang kita saatnya mencoba Ini hasil buatanku Jadi harus cepet-cepet dimasukin kulkas Kenapa disini sekarang lagi panas Tunggu bentar aku mati dulu ini Kalian disini panas cuacanya Terus jadi harus cepet-cepet dimasukin kulkas Dan saatnya kita coba Kita coba yang kecil dulu Tadi aku udah nyobain satu Ini dia Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Masa Allah Sumpah Anak banget Tapi kalau banyak-banyak Ini gemuk Dia stok Kita masukin top test Ini top test bekasan tadi Kurma Kalau di tinggi Ini gimana sih Apa yang dia Kalau bikin dia Taraaa Bagus Kita masukin kulkas Oke semuanya itu tadi dia Aku cara bikin Kurma coklat isi hazelnut Semoga kalian Suka Dan semoga Apa ya Rekomen lah Buat anak-anak Buat iseng Cembilan Ya kan Udah maksudnya Dekamuut Berhasil Tapi emang coklat Namanya coklat Gak bisa simpan di luar Lama-lama Dan dia bakalan ini Apalagi musim panas Ya kan Oke semuanya Jangan pernah ngebosen Niat vlog aku Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan di klik Tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau aku bikin video Baru Upload video baru Oke Dan jangan lupa juga Like and share My video Dadah Sub indo by broth3rmax